Intro Kekecewaan besar Bila mana kita bertanya atau mendengar kekecewaan besar ini Yang terjadi 1844 1844 Ini satu peristiwa yang sangat dalam Dan tidak pernah bisa dilupakan oleh orang-orang Adventism Atau orang-orang Advent Belum ada organisasi pada waktu itu Tapi adalah kumpulan dari para orang-orang yang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali Pada waktu itu kurang lebih 200 ribu orang berkumpul di satu tempat Dan ada 250 pendeta-pendeta yang ternama dari berbagai denominasi Mereka semua dalam keadaan sangat-sangat kecil Jadi bukan hanya anggota biasa Lalu saudara-saudara Kalau kita tanya apa yang akan Apa yang terjadi pada zaman itu Itulah yang kita akan pelajari Pelajaran yang penting dan yang ingin kita pelajari bersama adalah Apakah yang diwariskan untuk generasi kita sekarang ini tentang kekecewaan besar Apa maknanya? Apa yang diwariskan dan pelajaran apa dari kekecewaan besar itu? Karena sejarah akan terulang Sejarah akan terulang kembali Jadi kekecewaan besar ini tanggal 1844 ini Ini adalah kekecewaan besar ini sama dengan yang dialami oleh murid-murid Kristus Pada waktu penyalipan daripada Yesus Kristus Lalu saudara-saudara ini awal dari 1800-an Ada seorang pemuda Yang bernama William Miller Dia adalah seorang anggota baptis Tahun 1782 sampai 1849 Dia menerbitkan satu artikel mingguan dari gereja baptis Tentang nubuatan buku Daniel Dan Miller mengikuti acuan ataupun memiliki cara metode interpretasi Alkitab Pada zaman itu Inilah undang-undang ataupun peraturan umum untuk menginterpretasikan Alkitab Karena problema kekecewaan besar Problemanya adalah problema menginterpretasikan Alkitab Dan ini adalah merupakan satu aturan umum yang diikuti pada zaman itu Maksud saya William Miller mengikuti ini Perjanjian baru menerangkan perjanjian lama Lalu Alkitab harus menerangkan dirinya sendiri Ini yang diaplikasikan dalam belajar Alkitab Lambang diterangkan oleh yang dilambangkan Setiap kata harus diperhatikan Nubuatan menerangkan nubuatan Saudara lihat ini Ini aturan-aturan ini Yang diterapkan oleh William Miller Dan dia mempelajari mengenai nubuatan buku Daniel itu Selama 25 tahun Dan hanya menggunakan konkordan Tahu konkordan saudara-saudara Jadi ayat dibandingkan ayat Ayat dibandingkan ayat Dan setelah 25 tahun Baru dia berani untuk Berdiri ditampil di depan umum Menyatakan inilah hasil Depinya apa Pendidikan Nggak bisa ditahan lagi Tentang kedatangan Kristus yang kedua kali Yang berakhir tahun berapa itu 1844 Setelah 25 tahun lama Dia seorang awam Dia bukan tamatan dari sekolah teologi Tapi anggota biasa Seorang awam Dan dia tidak bisa tahan Oleh karena firman Tuhan Yang dipelajari itulah yang mendorong dia Untuk apa Untuk tampil di depan Nggak bisa ditahan Saya sudah lihat di sini Dampak dari para Kekecewaan besar Ataupun sebelum kekecewaan besar ini Adalah kebangunan rohani Di mana Alkitab dipelajari Di seluruh Amerika Utara Ribuan orang Setiap orang yang mendengar Pekabaran William Miller ini Terjama hatinya Dan mereka meninggalkan Kesenangan dunia Dan mereka juga untuk apa Mereka kembali Kepada kehidupan Yang rohani Di mana Alkitab dipelajari Di situ akan terjadi apa Kebangunan rohani Apa prinsipnya Saudara-saudara Khususnya Itulah sebabnya juga Ellen G. White Memberikan pernyataan Pernyataan Kalau buku Daniel dan buku Wahyu Dipelajari Dan dimengerti dengan baik Maka umat-umat Tuhan Akan memiliki pengalaman Yang berbeda Dan itulah Revival Kebangunan rohani Apa yang berbeda Saudara-saudara Kalau buku Daniel dan Wahyu Dipelajari Dan dimengerti Dengan baik Maka umat-umat Tuhan Akan memiliki pengalaman Yang berbeda Dan itulah Revival yang kita tunggu Yang kita doakan Pengalaman yang bagaimana itu Pengalaman apa Revival ini Yang berbeda Dan ini yang kita perlu berdoa Perlu kita doakan Dan kita perlu alami Bersama-sama Saudara-saudara Pengalaman yang berbeda ini Kita selama ini Belum memiliki pengalaman Yang berbeda itu Dan kita perlu Untuk memiliki Kita bukan hanya Mengerti Tetapi kita perlu Mengalami Betul saudara-saudara Karena inilah Hidupnya kekal Dalam Yohanes Facal yang 17 Ayat yang ketiga Inilah hidupnya kekal Hidup kekal adalah apa Mengenal Allah satu-satunya Allah yang benal Dan mengenal Yesus Kristus Yang diutus Dan kata mengenal Konsep berpikir Daripada orang Gerika Orang Yunan Orang Yunani Ya orang Gerika Konsep ber Mengenal Itu artinya Intellectual Understanding Jadi Mengerti Secara Intelekt 2 tambah 2 4 Saya mengerti Oh Allah itu Allah pencipta Langit dan bumi Ya Saya mengerti Tetapi Kata mengenal Yang digunakan Di dalam buku Yohanes 17 Ayat yang ketiga Mengenal Yesus Kristus Yang diutus Itu artinya Memiliki Relationship Memiliki hubungan Dan memiliki apa Pengalaman hidup Ya Itulah Jadi hidup kekal Adalah bukan hanya Percaya Secara intelek Tetapi apa Experiencing Mengenal Mengalami Dan juga Memiliki pengalaman Dan inilah yang akan Dialami oleh Umat-umat Tuhan Bila mana mempelajari Buku Daniel Dan buku apa Buku Wahyu Yang dialami Sura-sura yang berbeda Yaitu adalah Menyadari Mengetahui Siapa Diri saya Siapa Diri saudara Dan siapa Allah Dan Yesus Kristus Yesus yang Memiliki segala kuasa Di surga Dan di bumi Dan memiliki Semua kekayaan Dan hikmat Dan kekuatan Dan hormat Dan kemuliaan Itulah yang kita Akan apa Kita akan Bersama-sama Dengan dia Dan dia Dengan tinggal Dengan diri kita Sehingga kita Menyadari bahwa Kita ini bukan Apa-apa di hadapan Sehingga kita Menyadari bahwa Kita ini adalah Kosong Bukan apa-apa Dan Allah kita Adalah Allah yang Yang hebat Pengalaman Kalau kita boleh singgung Tadi itu Jacob Trebel Juga adalah Seperti itu Kenapa Dia Berdoa Dan mengatakan Kalau Engkau tidak Memberkati aku Aku tidak akan Apa Melepaskan Inilah Puncak Daripada apa Pengalaman Seseorang Yang menyadari akan dirinya Dia bukan Apa-apa Dia seorang yang Berdosa Dan kebutuhan Satu-satunya adalah Rahmat Tuhan Yang mengampuni akan Apa Mengampuni akan Dosa Inilah pengalaman Yang terakhir Yang sering Tuhan Beritahukan kepada umatnya Kebutuhan yang terbesar Dan sering Tuhan Nyatakan pada Akhir kehidupan manusia Yaitulah apa Keampunan dosa Orang berdosa Dia tahu dirinya berdosa Dia tahu bahwa dia adalah Seorang penipu Tapi meminta berkat Apa dasarnya Orang berdosa kok Minta berkat Apa dasarnya Kira-kira Dia tahu dia orang berdosa Seorang penipu Dan seorang yang apa Tidak jujur Tapi dia meminta berkat Kepada Tuhan Apa dasarnya Kasih karunia Bahwa Allah itu Sumber kasih karunia Allah adalah Allah Yang penuh dengan Kasih karunia Yang tidak pernah apa Habis-habisnya Bagaikan sungai Yang mengalir Mengalirkan air Dan kita ini adalah Bagaikan apa Bagaikan rusa Yang perlu dan mencari Air setiap saat Jadi inilah Yang diikuti oleh William Miller Dalam mengaplikasikan Alkitab Tetapi suruh lihat disana Alkitab harus menerangkan Dirinya sendiri Disinilah letak Salah satu kekurangan William Miller Dalam menginterpretasikan Akan apa Buku Daniel Buku Daniel Dan Ini adalah Aturan umum Zaman sekarang Yang kita Saya ajarkan Waktu saya di Unai Bagaimana cara Menafsirkan Akan Alkitab Analisa teks Dan kepada konteks Ini Ini salah satu Yang saya ingin Sampaikan Bahwa Dari ayat Kepada konteks Kepada situasi Dan kondisi Konteks adalah situasi Dan kondisi Kalau kita Mengartikan Ayat Didasarkan Atas apa Didasarkan Arti Ayat itu Didasarkan Konteks Situasi Dan kondisi Maka kita Akan mengarah Kepada satu Liberalisme Liberal Ke kiri Ke kiri Atau Nggak apa Ke Kanan Ke Allah Liberal Dan juga Ke Allah Yang dikatakan Fanatik Dan kalau Tuhan Kalau Iblis Tidak berhasil Membawa umatnya Kepada Liberal Masa bodoh Dan tidak perlu Ada peraturan 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 Inilah Dia menggunakan Mengartikan Tekst itu Ayat itu Dengan Komentari Mencari Pengertian Dari Konteksnya Contohnya Begini Hari Sabat Adalah Hari yang ketujuh Alkitab Katakan Betul kan Ingatlah Kamu Akan hari Sabat 6 hari Lamanya Tuhan Menciptakan Langit Dan bumi Tapi Kondisi Dan situasi Dan tempat Dimana Saudara Berada Dan Semua orang Sudah menyucikan Hari apa Konteksnya Minggu Jadi Ayat itu Arti ayat itu Harus disesuaikan Dengan apa Situasi Dan kondisi Apa yang jadi Kira-kira Itulah Liberal Liberal Jadi Bagaimana Untuk menjadi Liberal Atau Menjadi Fanatik itu Hanya Masalah Interpretasi Apa Ayat saja Bila Mana sudah Berkotbah Saya berkotbah Lalu Begitu Ayat itu Yang kita Gunakan itu Lalu Mencari Mencari Arti Dari Pendapat Umum Dari Di luar Alkitab Maka kita pun Sudah menjadi Apa Cenderung Untuk Liberal Itulah sebabnya Menterjemahkan Alkitab Atau Menterjemahkan Ayat Adalah sesuatu Yang sangat Sangat Krusial Karena itu Menentukan Dimana Posisi kita Berada Dimana William Miller Berada Pada waktu itu Dan kita Lihat kesalahan Dari para William Miller Dalam Menerangkan Ataupun Mengartikan Ayat Atau Kata Di dalam Alkitab Saya Menganjurkan Para teman Pendeta Waktu itu Saya mengambil Kelas Dari Dokter Ya Saya lupa Namanya Oke Nanti muncul Dia seorang Ahli Penggalian Apa Penggalian Arkeologi Dokter Her Ya Dokter Her Bagaimana Mempelajari Alkitab Dengan Menggunakan Concordance Tapi bukan Strong Concordance Tapi yang Analytical Concordance Sangat Menolong Sekali Karena disitu Disebutkan Dia punya Bahasa Aslinya Dan bahasa Aslinya Inilah Yang Sudara bisa Pelajari Untuk Mengartikan Ayat Mengartikan Kata Sebab Kalau kata Itu diartikan Tidak Tepat Tidak Benar Maka Artinya Sudah Ya Salah Lalu Kalau artinya Salah Aplikasinya Salah Dan akhirnya Tindakannya Menjadi Apa Salah Salah Satu Contoh Saya Mengguna Apa Ditolong Dengan Apa Dengan Yang Analitial Confortans Contohnya Pada Mula Pertama Dari Mana Kita Tahu Dari Mana Bahwa Saya Saya Dan Sudara Sedang Menyembah Allah Yang Benar Dari Mana Dari Mana Kita Tahu Bagaimana Saya Dan Sudara Sedang Menyembah Allah Yang Benar Ayat Mana Yang Mengatakan Mengajar Kita Bahwa Kita Dan Sudara Sedang Menyembah Allah Yang Benar Allah Yang Benar Adalah Allah Yang Menciptakan Langit Dan Bum Dan Itu Adalah Di dalam Kejadian Satu Et Satu Pada Mulanya Allah Menciptakan Apa Langit Dan Bum Allah Yang Benar Adalah Allah Yang Apa Menciptakan Dan Kata Menciptakan Ini Tidak Pernah Digunakan Oleh Nabi Tidak Pernah Digunakan Oleh Raja Dan Hanya Hak Preogratif Daripada Siapa Allah Bara Menciptakan Jadi Kita Ingin Menyakinkan Menyakinkan Diri Kita Dan Yang Kita Ajar Yang Belajar Alkitab Bahwa Kita Ini Sedang Saudara Dan Saya Sedang Menyembah Allah Yang Benar Yaitu Mengenal Allah Yang Benar Adalah Allah Yang Menciptakan Apa Langit Dan Bumi Dan Hanya Allah Yang Mampu Menciptakan Allah Yang Palsu Allah Yang Aman Allah Yang Mana Allah Yang Palsu Allah Yang Diciptakan Dan Itu Hanya Bisa Dibedakan Dengan Bahasa Aslinya Dan Kalau Kita Pelajari Yang Analytical Concordas Sangat Menolong Saya Anjurkan Sudah-sudah Memiliki Itu Harganya Serasa Tidak Mahal Yang Analytical Concordas Supaya Kita Mengikuti Jejak Daripada William Miller Walaupun Dia Kecewa Tetapi Dia Memberikan Contoh Yang Sangat Perlu Dicontohi Bagaimana Dengan Tekun Dia Mempelajari Kata Demi Kata Ayat Demi Kata Hanya Satu Kata Yang Dia Salah Interpretasi Yaitulah Tempat Kudus Miller Menggunakan Historical Cara Menginterpretasikan Alkitab Seperti Yang Saya Sudah Katakan Tadi Jadi Dia Mengikuti Modul Historical Dengan Cara Interpretasi Ini Miller Menetapkan Waktu Kedatangan Kristus Pada Bulan Oktober Berapa 1822 Sekalipun Alkitab Telah Mengatakan Apa Kira-kira Alkitab Mendukung Penyelidikan Dan Penelitian Daripada William Miller Untuk Menentukan Hari Dan Tanggal Kedatangan Kristus Tidak Tuhan Tidak Suka Karena Itu Hak Prioritif Daripada Siapa Allah Tentang Hari Dan Waktunya Manusia Tidak Tau Yesus Tidak Tau Hanya Siapa Bapak Allah Tidak Suka Tidak Suka Karena Allah Yang Mengontrol Dan Mengendalikan Semis Ya Waktu Adalah Allah Dan Bahagian Allah Jangan Ada Manusia Yang Coba Mengendalikan Tapi Itulah Dia punya Penelitian Tentang Waktu Yang Saya Tidak Mulai Tahun 8 Di 4 5 7 Sampai Berakhir 18 44 Kita Ikuti William Miller Mulai Pertanyaan Dengan Daniel 8 13 Sampai Berapa Lama Lagi Tempat Kudus Itu Diperbaiki Lalu Jawabannya Ayat 14 Sampai 2300 Kali Pagi Dan Petang Itulah Tempat Itu Akan Dipulihkan Dalam Keadaan Yang Wajar Dan William Miller Menyimpulkan Bahwa Kata Tempat Kudus Itu Yang Akan Disucikan Itu Terjadi Pada Kedulihkan Terjadi Sel Selamat Selamat daripada penelitian interpretasi daripada William Miller sudah tahu menggunakan apa? Alkitab, tadi bilang Alkitab menerangkan Alkitab ayat menerangkan apa? Ayat tetapi William Miller salah di dalam mengikuti aturan umum daripada menginterpretasikan apa? kata dan ayat, sama seperti dunia Kristen lain, pada umumnya orang-orang Advent berpendapat bahwa dunia ini atau bahagian daripadanya adalah baik suci itu, bahwa setelah 2300 kali pagi dan petang baik suci akan apa? diperbaiki, dan orang-orang Kristen umumnya mempercaya bahwa baik suci yang dimaksudkan itu adalah dunia ini atau bahagian dunia ini, dan kalau baik suci di dunia baik suci itu akan diperbaiki artinya dunia akan dibersihkan suruh tahu dengan apa? api dan berarti itu kedatangan apa? Kristus yang keduakan inilah pendapat umum yang digunakan oleh William Miller menjadi mengartikan akan penelitian dia tidak mengaplikasikan aturan umum Alkitab menerangkan Alkitab ayat menerangkan ayat dan kata menerangkan apa? kata tetapi dia gunakan pendapat umum sehingga dia salah di dalam poin suruh lihat para itu independent ministry kenapa mereka pun mengajarkan hal-hal yang tidak Alkitab biar karena mereka pun loncat aplikasinya pun mereka mengambil aplikasi yang apa? mengaplikasikan ayat-ayat di dalam Alkitab sesuai dengan yang disebut spekulasi teologi ya bayangkan itu di dalam ulangan yang terakhir mengenai kutuk kalau kamu tidak bertobat maka kamu akan mengalami kutuk dan kutuk itu akan dilipatkan tujuh kali tujuh kali tujuh kali tidak ada hubungan dengan nubuatan itu adalah kelipatan daripada apa? kutuk tetapi mereka mengaplikasikan untuk jadi pelajaran menolong apa mengajarkan orang supaya mengakui dan menerimakan pengajaran seru lihat disini mereka mengartikan bahwa pemulihan baik suci adalah penyucian dunia oleh api pada hari Tuhan hal itu akan terjadi pada geratangan Kristus dan sejak waktu itu mereka mengambil kesimpulan bahwa Kristus akan kembali ke dunia pada 1844 kesalahan terdapat di dalam interpretasi tetapi waktu 22 Oktober telah berlalu dan Tuhan tidak datang kembali inilah terjadinya kekecewaan besar kekecewaan terbesar begitu hebat dengan doa yang sungguh-sungguh mereka mencari kesalahan mereka inilah yang membedakan seorang yang mau dipimpin oleh Tuhan walaupun dia kecewa tapi tiap putus asa tetapi masih ada pertolongan tetapi sebagian besar dari mereka yang kecewa mereka menyangkal Alkitab meninggalkan Alkitab dan mereka tidak mau berdoa dan tidak apa tidak mau percaya kepada Tuhan tetapi sebagian kecil dari mereka yang tetap setia bahwa Alkitab tidak pernah bersalah dan bila mana ada kesalahan Yesus tidak datang berarti bukan Alkitab yang salah itu keputusan dan kesimpulan mereka tetapi pengartian akan Alkitab itu itulah yang salah yang salah mereka mengetahui bahwa tidak ada bukti-bukti dari Alkitab yang mendukung pandangan populer bahwa dunia ini adalah tempat kudus mereka mencari dari Alkitab mereka meneliti Alkitab pada waktu mereka gagal mereka kembali lagi keberapa Alkitab itulah Alkitab yang menjadi dasar dan inilah warisan yang diberikan yang ditinggalkan oleh orang-orang Advent dan gereja Advent masyarakat ketujuh tersampai kepada kita sekarang bahwa hanya Alkitab yang menjadi pegangan kita untuk menjadi apa? untuk menjadi dasar kepercayaan yaitu mereka mengetahui bahwa tidak ada bukti pelajaran mengenai tempat kudus adalah kunci yang membuka rahasia dan sudah tahu dari mana tempat kudus ini didapatkan adalah dari Alkitab juga bahwa tempat kudus yang dimaksudkan adalah bukan tempat kudus di dunia ini kesalahan bukan pada perhitungan masa-masa nubuatan tetapi pada peristiwa yang terjadi pada akhir 18 2300 pagi dan petang Kristus bukan masuk dan datang ke dunia ini tetapi datang ke bilik yang mah kudus baik suci Tuhan di surga kepada yang lanjut usianya ia dibawa ke hadapan daripada Tuhan mereka memiliki terang yang lebih besar setelah kekecewaan yang besar dan melalui kekecewaan ini Allah memberikan pelajaran yang besar yaitu salah satu pilar daripada doktrin gereja Advent yang sangat begitu berharga dan satu-satunya pilar yang asli dimana ini merupakan doktrin daripada gereja Advent sudah tahu apa ada empat pilar yang Tuhan berikan kepada gereja Advent semua doktrin perlu 28 doktrin tetapi dari semua doktrin itu ada empat pilar sama dengan meja disini ada empat kakinya itu empat pilarnya sudah tahu apa pilar yang pertama sehingga dengan pilar inilah gereja Advent bangkit menjadi satu gereja dan muncul satu gereja yang dikatakan memiliki satu form keteguhan di dalam kepercayaan apa empat pilar dari para gereja Advent yang pertama adalah apa keabah layanan kristus di dalam keabah yang disurga lalu yang pertama yang kedua yang ketiga adalah apa kedatangan kristus yang kedua dan yang keempat apa keadaan orang mati orang mati itu apa tidur bukan masih tidur inilah empat pilar bila mana gereja Advent sudah tidak setia ada orang-orang Advent yang sudah tidak setia dan tidak percaya kepada pilar-pilar kepercayaan ini maka jalannya pun sudah ya tidak stabil bila mana ada satu gereja yang tidak percaya kepada pelayanan kristus di dalam keabah di surga maka gereja itu pun gereja yang tidak tidak berjalan pada jalan yang lurus ya berjalan yang lurus tetapi gereja yang pincang dan umat-umatnya yang pincang dan kita bersyukur empat pilar ini begitu penting dan empat pilar inilah yang disangga ataupun ditopang oleh tiga tiga anak tangga menuju ke mimbar yang mengartikan bahwa tiga anak tangga ini adalah pekabaran malatikat pertama kedua dan ketiga begitu kekecewaan yang besar ini berakhir maka Tuhan memberikan terang memberikan terang yaitulah pekabaran malatikat pertama dan kedua disampaikan dengan tepat pada waktunya dan gereja Tuhan mulai bertumbuh dan hidup pada waktu itu realitas dari kekecewaan besar 18 1844 ini Miller bersat bersama kurang lebih seratus ribu atau dua ratus ribu orang pengikutnya pada malam itu banyak yang berkumpul di belukar hutan kecil rumpun tanaman dan ladang-ladang berdoa menunggu datangnya Tuhan mereka berdoa semalaman tetapi jam detik demi detik berlalu jam 12 tengah malam belum juga datang mereka pergi kemana itu mereka berada dalam satu kekecewaan yang luar biasa banyak dari antara mereka yang sudah menjual rumah mereka telah gagal membawa panen ladang di rumah mereka semua mengharapkan berpusat pada kedatangan Kristus bahwa besok kami akan pulang ke surga yang Tuhan sediakan malam itu banyak yang menghabiskan waktu dengan tangisan pahit sepanjang malam dan keesokan harinya mereka kembali ke rumah bertemu dengan pengolok-olok mereka yang sudah siap untuk mengolok-olok orang yang kecewa pengharapan yang sangat saya cintai ini kesaksian Hiram Hiram Edson pengharapan yang dicintainya telah hancur itulah kedatangan Kristus yang kedua kali satu perasaan baik mendorong saya menangis seperti belum pernah saya alami sepertinya saya kehilangan semua teman di dunia rasanya tidak ada tandingannya kami menangis dan menangis sampai matahari terbenam pada keesokan harinya yaitulah tanggal 23 nya saya merasa dalam hati bahwa pengalaman dalam Advent ini adalah satu kekayaan dan pengalaman yang tertinggi berharga dari semua pengalaman kekristianan tetapi jika kalau semuanya ini ternyata kegagalan apa artinya dengan pengalaman dan juga pengharapan yang saya percayai apakah masih ada Alkitab apakah Alkitab gagal apakah tidak ada lagi Tuhan tidak ada surga dan apakah semuanya ini hanya dongeng saja suruh lihat inilah kekecewaan yang dialami oleh orang-orang yang pada waktu itu mengalaminya kekecewaan ini murid kristus juga mirip dengan kekecewaan dari pada zaman Malik William Miller apa yang membuat murid-murid kristus kecewa kecewa mereka mengharapkan kristus dan mesias menunggu Yesus menunggu mesias kristus dan mesias yang bagaimana yang akan membebaskan mereka dari perjajan apa rum mereka sudah menunggu dan pada waktu mereka melihat Yesus sudah naik ke ledai mereka bersorak berseru Hosana anak Daud tetapi mereka tidak sangka Yesus disalibkan besok harinya dan dibunuh dengan cara yang begitu kejam semua pengharapan hilang kenapa saudara-saudara karena mereka mengandalkan mengartikan Alkitab mengikuti persepsi pemikiran daripada pendapat umum bahwa orang-orang Yahudi sendiri mengartikan bahwa mesias yang akan datang adalah mesias yang apa membebaskan bangsa Israel dari apa tentera Roma penjajahan Roma itulah yang membuat mereka kecewaan mereka tidak mempelajari Alkitab bahwa Yesus sendiri berkali-kali memberitahu bahwa mesias itu akan apa akan diserahkan akan disalibkan dan bangkit pada apa hari yang ketiga kalau mereka percaya kepada Alkitab mereka tidak akan apa harus kecewa seperti yang dialami oleh murid-murid begitu juga murid-murid begitu juga Miller kata Miller punya pengalaman seandai kata mereka pun mengikuti aturan umum dalam menginterpretasikan kata dan ayat di dalam Alkitab tidak menggunakan pendapat umum mengandalkan pendapat umum mereka pun tidak akan apa kecewa mereka tidak akan mengalami kecewa seperti ini dan mereka mengalami kekecewaan oleh karena apa oleh karena ya interpretasi mereka dari kekecewaan kepada kebangkitan mereka bangkit kembali dan kekecewaan itu diobati pada waktu Yesus bangkit pada hari minggu yang pertama dan berita kebangkitan Yesus didengar dilihat dan dialami oleh murid-muridnya baik yang sedang berjalan ke Emmaus dan pada waktu mereka melihat dan mereka merasakan dan mengalami sendiri Yesus sudah bangkit dari antara mati dan mereka melihat Yesus sendiri telah bangkit dan kebangkitan itulah yang menjadikan kekristenan itu apa bangkit tumbuh dan mulai kembali kalau tidak ada kebangkitan tidak ada kekristenan kalau tidak ada kebangkitan apakah saudara mau juga menjadi orang kristen saya pun tidak mau kalau tidak ada kebangkitan untuk orang mati saya pun tidak mau untuk menjadi orang kristen dan menjadi advent dan menjadi percaya kepada Alkitab untuk apa kalau tidak ada jaminan yang pasti untuk kebangkitan orang mati tapi oleh karena adanya kebangkitan ini maka tidak ada kata yang bisa melawan mengenai kesaktian bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan mereka tidak perlu takut dan kekristenan pun tumbuh karena apa karena pekabaran dan terang yang baru ini muncul begitu juga ini setelah 1844 ini setelah kekecewaan dari debu debu kekecewaan itu maka bangkit kembali setelah mereka mendapatkan satu terang yang baru bahwa Yesus bukan masuk bukan datang ke atas dunia ini tapi masuk ke dalam bilik yang apa yang kudus seperti yang Alkitab telah katakan sehingga itulah awal kebangkitan dari gereja Masai Advent hari ketujuh itu muncul kembali dan bangkit sampai sekarang jadi pengalaman manis kemudian pahit yang dinubuatkan itulah yang dikenapi apa yang dinubuatkan dalam Wahyu 10 ambillah dan makanlah dia ia membuat perutmu terasa pahit tetapi di dalam mulutmu itu akan terasa manis seperti madu firman Tuhan kalau diselidiki dipelajari akan manis seperti apa madu madu tetapi bila mana firman Tuhan itu salah di dalam arti dan interpretasi akan menjadi kekecewaan dan menjadi apa pahit sampai ke dalam perut bukan hanya di mulut itulah sebabnya kekecewaan ini akan bisa dialami sekarang oleh umat-umat Tuhan juga bila mana kita pun tidak mengikuti aturan di dalam mengikuti aturan yang Tuhan berikan lahirnya gereja dengan doktrin pilar itu pun menjadi satu berkat hanya Alkitab sebagai dasar pada setiap kali pekerjaan Allah dibangunkan Raja kejahatan bangkit dengan lebih giat dan penipuan besar terakhir akan segera digelar di hadapan kita anti-Kristus akan melakukan pekerjaan yang menghirankan di depan kita begitu mirip kepalsuan itu dengannya aslinya sehingga mustahil untuk membedakan kecuali oleh Alkitab dan hanya Alkitab setiap pernyataan yang setiap mujizat harus diuji oleh kesaksiam kepalsuan dan yang asli tidak bisa dibedakan kecuali dengan apa Alkitab satu kali saya pegang dolar Amerika waktu saya di Filipina waktu saya tukar di penukaran uang itu dolar tidak laku saya bilang kenapa itu palsu dari mana kamu tahu palsu setiap hari kami belajar yang benar kami cari yang benar kami pelajari apa ciri-ciri dolar yang asli yang benar jadi begitu saya lihat berbeda dengan aslinya berarti apa palsu jadi kalau mencari agama yang benar tidak usah belajar yang palsu cari dan pelajari yang apa yang aslinya yang benar maka kalau tidak cocok dengan yang benar itu apa ini pasti palsu pasti palsu jadi tidak usah hanya mereka ini Ellen G. White punya warisan Ellen G. White melihat ke depan dan sudah-sudah kita boleh baca sama-sama hanya mereka yang telah membentengi pikirannya dengan kebenaran-kebenaran Alkitab yang akan bertahan melewati pertentangan besar yang terakhir sudah lihat di The Great Controversy Alham 6.25 hanya mereka yang pikirannya dibentengi oleh Alkitab oleh kebenaran firman Tuhan yang akan tahan untuk menghadapi melewati pertentangan yang besar termasuk kebijikan apa kebijikan Yaakub yang kita jadikan ujian telah tiba akan datang ujian penelitian yang mendalam kepada setiap jiwa apakah saya lebih menuruti kepada Allah daripada kepada manusia bahkan saat yang menentukan sekarang sudah tiba akankah kaki saya berpijak kokoh di atas batu karang firman Allah yang tak berubah itu apakah kita bersedia untuk berdiri teguh mempertahankan perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus sudah inilah warisan yang Tuhan berikan kepada gerejanya kepada umatnya dan melalui setelah melewati kekecewaan yang besar bahwa Alkitab adalah satu-satunya warisan yang kita terima dari Tuhan dan kita syukuri oleh karena warisan yang begitu mahal suruh-suruh saya tidak akan teruskan sebenarnya ini ada satu kekecewaan yang Ellen G. White lihat di kemudian hari yaitu bahwa kedatangan Kristus digambarkan seperti pencuri di tengah malam pencuri di tengah malam dan kalau kita berpikir bahwa pencuri di tengah malam itu adalah kedatangan Kristus setelah undang-undang hari Minggu undang-undang hari Minggu dilaksanakan maka Tuhan akan memberikan kecurahan hujan akhir hujan akhir akan dicurahkan untuk memberikan apa memberikan kuasa untuk memberikan pekabaran malaikat yang ketiga dan bila mana kita menunggu bahwa hujan akhir itu akan memberikan kesegaran bagi iman kita nantilah waktu hujan akhir kita terima kita akan mendapatkan kesegaran dan mempersiapkan kita untuk bersedia kedatangan Kristus yang kedua kali orang-orang Advent akan mengalami kekecewaan yang akan datang yang berikut karena untuk kedatangan Kristus yang digambarkan seperti seperti pencuri di waktu malam itu itu adalah kedatangan kecuran roh kudus hujan awal hujan awal kalau kesimpulannya kita boleh gambarkan sebagai kesimpulannya panggilan terakhir pencuri tengah malam matius menempatkan pencuri tengah malam pada kedatangan Kristus kedua kali tetapi semua ditentukan bersedia atau tidak bersedia itu terjadi sebelum kedatangan yang kedua kali yaitu digambarkan dengan lima anak darah yang bodoh dan lima darah yang bijaksana lima anak darah yang bodoh adalah mereka yang seharusnya memiliki persediaan minyak pada saat diperlukan minyak itu lebih banyak tetapi mereka tidak bersedia karena kekurangan minyak sehingga pelita mereka hendak padak ini menggambarkan umat-umat Advent yang tidak bersedia waktu menantikan kecurahan hujan akhir ya hujan akhir mereka mengharap hujan akhir itu terjadi pada waktu undang-undang hari minggu ditetapkan dan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali tetapi hamba Tuhan LNG White melihat ada banyak orang-orang Advent yang tidak bersedia untuk menantikan kecurahan Pentecostal yang kedua dan Pentecostal yang kedua itu adalah hujan akhir yang terakhir dan mereka hanya memiliki sedikit minyak yang sebenarnya mereka perlukan penuh mereka yang lima yang bersedia telah mengisinya melalui hujan awal hujan awal lah yang mempersiapkan umat-umat Allah untuk menerima hujan akhir dan bila mana tidak ada persiapan untuk menerima hujan awal yang membawa perubahan di mana tanaman itu bertumbuh tanaman itu menghasilkan buah dan buah tabiat Kristus itu sudah sudah siap untuk dituai dan hujan akhir dicurahkan untuk mempersiapkan tuaian itu untuk apa untuk dipetik di peristiwa kedatangan Kristus yang kedua kali ini yang yang harus bersedia untuk kedatangan kedatangan Kristus yang kedua kali dan itu adalah pengalaman pencuri tengah malam pencuri tengah malam yaitulah mereka yang tidak bersedia menerima kedatangan Kristus yang apa menerima kecuran roh kudus yang besar yang kedua karena mereka tidak mendapatkan kecuran roh kudus yang apa yang pertama waktu saya pergi mengadakan ya penginjilan tahun 1973 di Kupang kami ada 12 tamatan Unai waktu itu dipimpin oleh pendeta Dompas waktu tiba di Kupang itu tanah di tempat itu begitu kering begitu kering dan tidak mungkin petani untuk menahan taman pada waktu itu yang petani lakukan hanya ya mencabut ya batang-batang pohon yang kering dan apa yang mereka lakukan mereka menunggu hujan abang hujan datang begitu hujan itu datang mereka begitu hiat satu minggu pada minggu yang pertama pada waktu hujan datang itu hujan yang begitu lebat hujan yang pertama itu mereka menanam jagung-jagung dimana saja yang di ladang yang mereka sudah siapkan dan hujan itu bila mana hujan itu berhenti tidak akan datang lagi maka tanaman itu jagung pun akan apa rusak dan puji Tuhan Allah begitu baik sehingga hujan yang pertama dicurahkan begitu lebat sehingga melembekkan tanah mempersiapkan tanah untuk bisa ditanami lalu hujan itu terus datang dan terus datang sehingga tanaman itu bisa bertunas bertumbuh dan akhirnya dan akhirnya menghasilkan jagung yang siap sudah tahu itulah hujan awal hujan yang pertama yang dimulai dari sejak Pentecostal dan tapi diteruskan sampai sekarang hujan itu dicurahkan kepada saudara dan saya hujan yang pertama itu saudara dan saya sudah dibaptiskan dengan air tapi kita belum dibaptiskan dengan kecurahan rol kudus dengan baptisan rol kudus secara apa penuh betul sudah-sudah sudah-sudah sudah menerima kecurahan kita sudah menerima kecurahan rol kudus itu ya sudah para hujan dibaptiskan rol kudus pun diberikan keberapa saudara dan saya dan rol kudus menyertai saudara dan saya tetapi yang menjadi persoalan apakah sudah penuh kira-kira rol kudus memenuhi hati saudara dan saya apa buktinya dan tandanya kalau sudah penuh para waktu Petrus dan kawan-kawannya 120 orang berada di ruangan atas para waktu mereka merikmah kecurahan rol kudus dengan lidah-lidah api yang hinggap di dalam kepala mereka mereka penuh dengan rol kudus dan Petrus berbicara dengan apa itu dengan karunia karunia roh dan karunia berbicara bahasa asing dan orang-orang mengatakan orang itu siapa mabuk mabuk mereka hanya tahu orang mabuk apa ada persamaan kira-kira orang mabuk dengan kepenuhan roh ada orang-orang pada waktu itu mengatakan lagi mabuk ini Petrus dan kawan-kawannya sedangkan Petrus menjawab kami bukan mabuk tapi kami adalah menggenapi dan menerima kegenapan janji Tuhan dari buku apa joy bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya dan akan memenuhi umatnya dengan apa dengan kepenuhan rol kudus yang menjadi pertanyaan apakah ada persamaan kira-kira ya ada paling sedikit orang yang mabuk hidup dikira dikira oleh apa sehingga dia berani sehingga dia bukan lagi mencerminkan dirinya sendiri Petrus dan kawan-kawan pada waktu menerima kecuran rol kudus dia full control by the holy spirit dan dia tidak berani mereka tidak takut untuk pergi menginjil dan mereka siap untuk mati pun mereka sudah siap luar biasa begitu juga orang yang mabuk nagih utang pun berani ya walaupun dipukul dan dibabak belur tidak takut karena dikontrol oleh apa oleh anggur saudara ini belum kita alami ini yang perlu kita ya nantikan dan kita perlu untuk berdoa supaya roh kudus mengontrol kehidupan kita sehingga bila mana kita pulang bila mana kita sudah berdoa dan kita boleh mengalami roh kudus mengontrol kehidupan kita pikiran kita betul saudara-saudara amin siapa yang rindu untuk memiliki pengalaman ini dan marilah kita berdoa saudara-saudara marilah kita berdoa seperti apa yang dikatakan dalam matius pasal 21 pada waktu Yesus melihat bahwa rumahnya digunakan untuk jual beli akan domba-domba pada waktu itu Yesus membersihkan mengusir itu imam-imam dan mengatakan rumahku akan dijadikan rumah untuk apa? berdoa berdoa saudara-saudara biarlah rumah ini tempat ini bangunan ini bukan hanya untuk rumah untuk tempat seminar tapi marilah kita gunakan mulai sekarang dan hari sabat nanti kita gunakan menjadi rumah ataupun ruangan untuk apa? berdoa supaya kita pun dituntun oleh roh kudus sehingga kita pun tidak mengalami dan mengulangi kekecewaan yang dialami oleh murid-murid dan kekecewaan yang dialami oleh orang-orang advent yang menantikan kedatangan waktu itu dan kita pun tidak akan apa tidak mengalami kekecewaan seperti pencuri di tengah malam oleh karena kita tidak bersedia untuk menerima kecuran roh kudus selamat menikmati selamat menikmati